Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Duel seru tersaji di pertandingan leg pertama babak pada empat final Liga Eropa antara Manchester United versus Sevilla di Stadion Old Trafford pada hari Jumat 14 April 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di markasnya sendiri, Manchester United tentu tidak ingin kehilangan momentum untuk merebut kemenangan. Apalagi Manchester United juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi, menyusul serangkaian hasil positif yang mereka raih dalam beberapa pertandingan terakhir. Modal itu sudah cukup buat MU meraih kemenangan nanti. Meski diunggulkan, bukan berarti setan merah bisa menang mudah. Sebab klub dari Spanyol kerap sulit dikalahkan oleh MU di pentas Eropa, termasuk Sevilla yang sudah terbukti Raja Liga Eropa dengan 6 gelarnya. Pada leg pertama ini sangat krusial untuk kelolosan MU ke babak berikutnya. Alhasil, Eric Ten Hag pun perlu menurunkan skuad terbaik mereka di laga ini. Jurnalis Inggris Mark Goldbride Memberikan dukungan bagi Manchester United untuk mendatangkan back kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Di sisi lain, Goldbride juga sudah tidak akan terkejut jika MU melepas Aaron Wan-Bissaka. Jeremy Frimpong menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan bersama Bayer Leverkusen di sepanjang musim ini. Back kanan yang berasal dari Belanda itu sukses mencetak 8 gol dan menyumbang 6 asis bagi Dave Bayer. Sebuah catatan yang agak janggal bagi seorang pemain bertahan. Menanggapi kabar tersebut, Mark Goldbride memberikan dukungan bagi MU untuk mendatangkan perimpong. Goldbride menilai MU harus kejam dan agresif. Di bursa transfer musim panas mendatang. Playmaker Manchester United, Christian Eriksen mengakui bahwa sehingga saat ini dirinya belum menerima mendali Piala Liga Inggris. Kok bisa? Christian Eriksen tercatat sebagai pemain yang selalu terlibat di setiap pabak Piala Liga Inggris musim ini. Namun akibat cedera yang membekap sang pemain di penghujung Januari lalu, membuat Eriksen tidak bisa tampil di laga final pada bulan Februari yang akhirnya dimenangkan oleh MU. Meski tidak tampil pada laga final menurut aturan kompetisi, Eriksen seharusnya berhak mendapatkan mendali juara. Namun belakangan bintang asal Denmark itu mengakui bahwa hingga dia saat ini belum menerimanya. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag, membeberkan informasi terkait persiapan timnya menghadapi Sevilla. Ia mengindikasikan Harry Maguire akan bermain lagi di laga ini. Informasi itu disampaikan Eric Ten Hag dalam jumpa persnya jelang laga melawan Sevilla. Ia mengaku senang melihat penampilan Harry Maguire saat menghadapi Evelton, sehingga ia memberikan isyarat sang back akan bermain lagi di laga ini. Kita sudah lihat betapa bagusnya Maguire saat bermain di akhir pekan kemarin. Dia bermain dengan sangat baik dan ia selalu masuk pertimbangan dalam menentukan starting line up kami, ujar Eric Ten Hag yang dikutip Manchester Avenue. Pada kesempatan yang sama, Eric Ten Hag mengaku senang melihat perkembangan timnya, terutama saat mereka bertahan. Ia menilai para pemain EMU saat ini mau bertahan sebagai sebuah tim dari lini pertahanan ke lini serang, dan itu membuat EMU sulit nirbobol. Klub Liga Inggris Manchester United mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi Marcus Rashford. Mereka mengkonfirmasi sang penyerang akan absen agak lama dari skuad Setan Merah. Seperti kabar yang beredar, Manchester United mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami Marcus Rashford itu berada di pangkal pahanya. Cedera ini dideskripsikan tidak terlalu parah, namun sang penyerang akan menepi dari skuad EMU untuk menyembuhkan cedera ini. Jadi ia akan absen membela EMU di beberapa laga ke depan, dan dipastikan absen saat EMU menghadapi Sevilla pada tengah pekan ini. Namun pernyataan resmi EMU menyebut bahwa Rashford masih bisa comeback di skuad EMU. Laporan itu menyebut bahwa Rashford hanya akan absen beberapa minggu saja. Ia dikabarkan bisa pulis sebelum musim 2022-2023 berakhir. Bahkan Marcus Rashford diperkirakan bisa bermain di beberapa pertandingan terakhir EMU di musim ini. Manajer Manchester United Eric Ten Hag tidak terlalu resah dengan absennya Marcus Rashford di skuadnya. Ia menyebut setan merah punya mesin gol lain yang bisa menggantikan peran Marcus Rashford. Menurut Eric Ten Hag, ia akan mengandalkan Anthony Martial sebagai pengganti Marcus Rashford untuk beberapa pekan ke depan. Ia menyebut Martial kini sudah fit dan siap untuk menebar ancaman ke lini pertahanan. Dan mencetak gol untuk setan merah. Eric Ten Hag juga menegaskan bahwa para lawan EMU bakal keliru besar jika hanya mengawasi Anthony Martial. Ia menyebut EMU punya lini serang yang bagus dan siap menebar ancaman ke gawang klub manapun. Spekulasi siapa back yang akan bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti mulai menemukan titik terang. Setan merah dilaporkan sudah mulai menegosiasikan transfer Axel Di Sassi dari AS Monaco. Dilansir Give Me Sport, EMU kini sudah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan back tengah incaran mereka. Setan merah dilaporkan sedang mencoba mendatangkan Axel Di Sassi dari AS Monaco. Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag sangat tertarik mendatangkan Di Sassi ke Old Trafford. Secara kemampuan, Di Sassi punya segala yang dibutuhkan sebagai back tengah. Ia tangguh dalam menjaga pertahanan dan piawai dalam duel udara. Namun yang paling disukai Eric Ten Hag dari sang back adalah kemampuannya untuk memulai serangan dari belakang. Ia menilai, kemampuan ini sangat penting untuk timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa EMU sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Di Sassi. Mereka sudah menghubungi agen sang back. Mereka mengutarkan ketertarikan untuk merekrut Di Sassi di musim panas nanti. Proses pembicaraan ini dikabarkan masih tahap awal. Namun sejauh ini ada perkembangan yang bagus antara EMU dan agen Di Sassi. Asa Manchester United untuk merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord di musim panas nanti nampaknya akan menjadi kenyataan. Sang striker dilaporkan bisa direkrut dengan harga yang sangat terjangkau. Menurut laporan tersebut, EMU sangat tertarik untuk merekrut Gimenez. Striker tim Nas Meksiko itu baru saja bergabung dengan raksasa era divisi itu. Namun dalam waktu yang singkat, ia mampu menciptakan banyak gol untuk tim besutan Arne Slott tersebut. EMU memang dikabarkan mencari striker muda yang bisa jadi tumpuan lini serang mereka untuk beberapa tahun ke depan. Jadi Gimenez dianggap cocok untuk kebutuhan mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa EMU sangat bisa membajak Gimenez di musim panas nanti. Sang striker memang masih memiliki kontrak nyangka panjang di Feyenoord. Namun ternyata klausurisnya sangat terjangkau. Ia dikabarkan bisa diangkut di kisaran 20 juta euro saja. Harga ini dinilai harga yang sangat terjangkau jadi EMU tertarik untuk merekrutnya. Sebuah informasi beredar terkait spekulasi masa depan Jude Bellingham, Manchester United dilaporkan siap tampil all out untuk mendapatkan jasa gelandang Borussia Dortmund tersebut. Laporan The Telegraph menyebutkan bahwa Manchester United akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan Jude Bellingham. Eric Ten Hag dilaporkan sangat mengagumi permainan Bellingham. Ia menilai sang gelandang bakal meningkatkan level permainan Manchester United. Itulah mengapa Eric Ten Hag sangat bersemangat untuk mendatangkan Bellingham dan ia berharap EMU bisa mendapatkan jasanya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa secara finansial EMU siap untuk mendaratkan Bellingham. Dortmund dilaporkan membanderol sang gelandang dengan harga 150 juta euro. Liverpool menganggap harga ini terlalu mahal sehingga mereka mundur dari perburuan ini. EMU disebut siap menebus harga ini karena mereka akan kembali ke Liga Champion di musim depan. Sehingga keuangan mereka lebih baik dan siap untuk menebus sang gelandang. Pertandingan perempat final antara Manchester United versus Sevilla di Liga Eropa akan memiliki makna spesial bagi Anthony Martial yang akan memiliki sesuatu untuk dibuktikan kepada klub Spanyol yang pernah meminjamnya. Anthony Martial baru-baru ini saja kembali dari masalah cederanya dan pada akhir pekan yell-yell Anthony Martial mencetak gol lagi terdengar. Dari para fans setia Manchester United ketika penyerang Perancis itu mencetak gol kedua klub ke gawang Everton. Sekarang dengan cederanya Marcus Rashford, bukan tidak mungkin bahwa dia akan lebih banyak diandalkan oleh Eric Ten Hag. Dalam pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Eropa melawan Sevilla. Media Spanyol yaitu AS pernah menuliskan tugas Martial sebagai pemain Sevilla hanya bisa digambarkan sebagai kegagalan. Dan mungkin sekarang waktunya bagi sang penyerang 27 tahun untuk membuktikan dirinya dan menyingkirkan klub La Liga itu dari Liga Eropa untuk Manchester United. Terima kasih telah menonton!